Halo selamat jumpa kembali pada kelas kreatif, saya Dhani Wahimogoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin menyampaikan ya bahwa seminggu yang lalu saya diundang untuk menjadi learning facilitator, lebih tepatnya adalah jointly learning facilitator. Nah di dalam loka karya pembelajaran kali ini saya diundang oleh kawan-kawan dari Jambi, dari Stara, dari Capa yang mereka punya tanggung jawab untuk menjadi koordinator pembelajaran dari tujuh lembaga mitra istrior yang bekerja di sektor kolam sumber daya alam, kemudian agroekologi, dan juga yang berkaitan dengan isu gender dan inklusi sosial. Nah pembelajarannya sendiri terjadi di kota ND, yang perlu diceritakan adalah pada saat kami terbang ke ND, itu penerbangan ke ND-nya tidak bisa dilakukan karena bandara ND itu ditutup karena ada letusan gunung berapi yang ada di Larantuka, sehingga kami harus melakukan perjalanan darat selama 13 jam dari Labuan Bajo ke ND, dan bermalam di Ruteng. Jadi selama seminggu sebenarnya ada 4 hari sampai 5 hari kami ada di jalan, sedangkan pertemuannya sendiri hanya 2 hari. Ini menjadi tantangan yang menarik, dan di video ini sebenarnya kita menggambarkan bagaimana kita belajar dengan masyarakat dari desa Rutu Jeja di ND tentang pangan lokal, dan bagaimana mereka tetap mempertahankan pangan lokal sebagai sumber makanan mereka, dan mereka memiliki sistem lumbung di atas dan lumbung di bawah. Nah lumbung yang di atas itu kaitannya untuk menyimpan hasil pertanian yang jangka panjang, khususnya pangan seperti padi-padian, kacang-kacangan, dan juga moke, sejenis minuman beralkohol yang mereka harus ada, karena bagian dari upacara adat mereka harus minum moke. Nah yang lain adalah lumbung di bawah tanah, maksudnya adalah mereka menanam sayur-mayur di lingkungan keluarga mereka masing-masing. Demikian juga lumbung, yang lumbung di atas itu juga milik keluarga. Itu masih sangat banyak ya lumbungnya, jadi kelihatan sekali mereka tetap mempertahankan lumbung sebagai cara mereka bertahan hidup dan juga mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Nah di video kali ini saya ingin menyampaikan sebenarnya adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan kami selama di rutu jejak. Jadi setelah kami tiba, kami disambut dengan upacara adat penyambutan, tapi versi pendek. Jadi setelah ada tarian kami langsung naik ke perkampungan warga, dan kami diterima di rumah adat. Di sana kami sebenarnya diminta duduk di ruang yang gelap, dan kemudian diminta untuk minum moke, dan juga simbolik makanan lokal, berupa ubi dan beberapa jenis makanan lokal lainnya. Suaranya hening, karena memang konsepnya adalah kami meminta kepada leluhur untuk diberkati karena ingin melakukan kegiatan di kampung rutu jejak. Setelah beberapa saat dianggap cukup, kami kemudian pindah ke semacam ruang untuk kita berinteraksi dengan tenda yang berdinding semacam daun kelapa atau daun-daun dari palma. Kemudian kami berbagi menjadi lima kelompok. Nah setiap kelompok itu sekitar ada yang 10, ada yang 7, 8, dan sebagainya. Separuh dari para peserta yang ikut loka karya pembelajaran, separuhnya adalah dari warga. Dan yang menarik dengan model kelompok-kelompok kecil ini, mereka lebih nyaman berdialog apapun ya, kaitannya dengan tema-tema yang berkaitan dengan pangan lokal, kemudian juga dengan bagaimana mereka berkelompok, bagaimana mereka mengembangkan usaha bersama, bagaimana mereka juga mendorong anak muda untuk kembali aktif di sektor pertanian. Dialognya cukup panjang dan pembelajarannya cukup dalam, dan kami menangkap bahwa sebenarnya pertanian alami itu akan menjadi tema untuk membebaskan petani dari, saya menyebutkannya sebagai mesin kehampaan atau mesin kosong. Yaitu judul lagu dari Linking Park yang baru, yang sebenarnya membawa pesan bahwa kita semua sebenarnya melakukan sesuatu yang itu-itu saja, dan kita tahu juga hasilnya akan itu-itu saja, tetapi tetap dilakukan, karena kita semua sebenarnya adalah semacam revolver ya, yang berputar terus-menerus, tanpa tahu, bukan tanpa tahu, sebenarnya persetan dengan hasil yang akan terjadi. Sehingga walaupun hasilnya sebenarnya tidak diterima, tapi kita melakukan hal yang sama setiap saat, karena itu, itu meresentasikan bagaimana pertanian modern, itu cenderung menghilangkan jati diri para petani, karena para petani sebenarnya kemudian kehilangan pengetahuannya, karena semuanya di-driven ya oleh industri, jadi mulai dari bibit, pupuk, panen, dan sebagainya, itu kita hanya pekerja, bukan manusia yang sedang bertani. Nah pertanian alami itu mengembalikan itu semua, sehingga kita bisa bebas sebenarnya dari mesin kehampaan itu. Nah itu yang pembelajaran yang sangat penting bagi saya ketika belajar ya, mendengarkan dari cerita-cerita para petani di Rutu Jeja. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini, silakan nikmati video bagaimana kami berinteraksi dengan masyarakat Rutu Jeja. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Bapak Moselaki, Tebuk Faiwaloan, Halo semua, kami sebagai manusia biasa kami minta maaf atas pelayanan kami sejak Bapak Ibu peserta tiba tadi sampai dengan detik ini atas kekeliruan dan kekilafan kami, kami minta maaf banyak. Minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Minta maaf. Minta maaf. Maaf. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunang sejati anak-anak pewaris asa abadi alam asri sungai mengalir jernih energi bersih tanpa emisi rutu jejak inspirasi dunia menjaga lumbung pangan kita menari gembira penuh tawa sahaja bersama masa depan bersama kita jaga bumi perciwi warisan agung untuk anak cucu nanti lestarikan alam hidup harmoni agar bumi tetap lestari lutu jejak inspirasi dunia menjaga lumbung pangan kita menari gembira menari gembira Tawa Sahaja bersama Masa depan Lalalalalalala La 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 la